hai 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 balik lagi sama gue Nick jadi kali ini kita mau cobain makan di Kedonganan jadi kita makan seafood di daerah Kedonganan namanya ini tempatnya Kedonganan Pantai Kedonganan disitu ada pantai dan disini pasarnya ya pasar jadi kita jadi kita nanti kita pilih-pilih sendiri ikannya terus kita bawa ke salah satu tempat tempat-tempat bakarnya gitu jadi kita pilih dulu kita belanja dulu makanan-makanannya baru nanti kita bawa disana minta dia yang masakin yuk kita langsung aja masuk nih tempatnya ada Bernard Hai Bernard Halim Halim itu ada ibu-ibu yang lagi pada milihin milihin udang pasar ikan Kedonganan ini banyak banget jualan ikan-ikan dari yang kecil sampai yang gede udang-udang lihat banyak jenis nih ada ininya ya ada ukuran-ukurannya nih ini gede banget udangnya itu juga iya beda-beda beda ukuran beda-beda ukuran jangan terlalu gede juga gak enak iya alat ya ya gitu ya jangan terlalu gede juga cuma kenceng aja ini bray lu lihat bray ini aneka kerang-kerangan nih Hai aku mau limo dia eh gue masuk loh masukkan YouTube masuk-masuk YouTube biasa spesial spesial ya ini aku masuk tv ya masuk tv ya cumi nya gede-gede banget bolet besar enggak 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 kalau hidup penghal nih kalau hidup ini ada ada kepiting ini kayaknya kepiting telur nggak ya eh itu kepiting telur bukan ini kepiting cowok yang cewek ada cewek ada kecilan tapi ceweknya kecil berarti satu cewek cuman tuh 100 150 ya burung lepas 100 wita 160 160 ya 160 ya 160 tapi aku nyaris yang reda juga burung lepas 100 wita 160 160 gede loh berarti ada yang dibuat 50 ada bagian tadi atau oh guys gimana nih guys bedanya kepiting cowok sama cowok cowok ini ada bedanya kepiting cowok sama cowok itu dilihat dari mana ya kamu deket sama dia dong iya iya kalau cewek gimana ini cewek oh kalau cewek yang gitu bedanya ini aja tapi ini udah pasti ada telurnya ada telur tapi enggak tahu nanti banyak apa enggaknya enggak tahu iya oh oke iya ini tinggal terakhir kita beli ikan 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 apa itu tadi ikan bawah ikan bawah bawah apa mancingan sini oh mancing sini katanya bentar ini otonya juga pemancing ya pemancing wanita hehehe 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 sekarang kita berlima mas mas ya hai oh iya hehehe hehehe kemarin mana bapak asalnya bapak ini kejutan gini ini 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 150 20 kembali tadi kan kembali 20 iya iya kembali 20 iya hehehe 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 ini 105 marker ya kan udah nih oh iya oke makasih hehehe oke udah ya oke terimakasih ya ini aja kan ya oke makasih oke oke jadi tadi kita udah belanja kan kita udah belanja di pasar ikan gedonganannya terus sekarang kita bawa nih ke tempat untuk barbecue nya buat dipanggangnya disini jadi disini banyak pilihan ya bisa dipanggang juga bisa digoreng dia ada pilihan-pilihannya nanti kalau dipanggang per kilonya 3 tadi dipanggang berapa 30 ribu ya per kilo ya 30 ribu ya jadi jadi kita bayar bayar ongkos untuk manggangnya per kilo 30 ribu untuk goreng tepungnya juga per kilo 30 ribu jadi kita tinggal nunggu selesai nunggu jadi kita makan siap kita gak perlu repot-repot harus masak-masak dulu kita tinggal beli ikannya kesini ini harganya jadi lebih murah ya jadi jatuhnya lebih murah daripada kita kayak makan langsung ke menega gitu kalau menega yang di jimbaran itu pasti harganya jauh lebih mahal kayak gini nih kita makan berenem ini paling gak nyampe 500 ribu ya ada gak ada gak nyampe kayak 500 ribu kalau berenem di menega bisa sejuta lebih pastinya sih nanti kita lihat aja hasilnya kayak gimana masakannya kayak gimana nanti kita lihat oke oke sekarang kita langsung aja coba makanannya ini gue udah ambil ikan sama sumi goreng tahan nanti lah ya ini sambil ini dia kasih bermacam-macam jenis ini ya sambil ini ada sambil sambil matak eh sambil gak tau sambil apa nih sambil bawang ini enak ini sambil biasa ya ini ada garlic bawang goreng eh bawang goreng bawang uti ini kecap sama cabai kecap manis sama cabai nipis biar mantap kita coba sekarang sekarang kita coba bumbu balik terang bumbu balik terang bumbu balik terang bumbu balik enak enak pasti gak kalah cordonya gak kalah pasti gak kalah ini keputunya 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 ini terang bumbu balik sumi dibakar sumi tepung goreng kita bakar, keren hijau pas padang ambilnya pak, musuknya pakai megardus selamatkan kalau liburan kembali makan disini aja boleh dicoba disini jadi lebih jangkau lebih jangkau terus kita bisa milih makanan-makanan kita sendiri kita mau apa, mau suka yang mana ikan juga banyak pilihan dan harus pinter-pinter tawar itu yang paling penting jadi kalau belum jadi tempat tadi itu kita harus tawar boleh dapat murah oke bre, kita udah selesai makan disini, ini nama tempatnya warung di Gek ini ibunya, ini yang punya ownernya mantap bre disini makanannya enak-enak jadi kalau misalnya kalian udah beli udah beli seafoodnya disana, di pasar Kedonganan bisa dibawa kesini nanti kita kasih lihat dari depan gimana sih warungnya yang mana oke, mantap kita sekarang jalan mau ke mobil kita pulang oke bre jadi ini tempatnya yang tadi kita makan warung Gek dia posisinya ada disini itu pinggirnya dia langsung pantai Kedonganan oke jadi kan tadi disitu warung Geknya ya warung Geknya tempat kita bakarnya belanja ikannya ada di sebelah situ tuh jadi pasarnya ada di sebelah situ jadi kalian masuk parkir belanja dulu di pasar baru bawa kesini nanti dia bakarin oke sekian sampai situ aja jangan lupa di subscribe channel ini like video ini dan kalian bisa share juga ke temen kalian dan jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah terima kasih udah nonton video ini sampai selesai gue pamit dulu thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax